Ifar Rafael pun umurnya masih muda, 18-19 tahunan, dan Marcelino Nando Rido pun memang masih muda. Tetapi para pemain muda sangat bekerja keras dan baik dalam apa institusi yang diberikan kepada para pemain dari Kocin, itu sangat dilaksanakan dengan baik. Dan memang selama dua hari ini kami sudah analisa tim Argentina seperti apa dan memang para pemain menyesuaikan dan melaksanakan instruksi dari Kocin dengan sempurna. Tetapi masih tetap saja punya kekurangan banyak, jadi masih jauh perjalanan kita untuk berkembang. Oke pertanyaan selanjutnya Ya Mbak Abis itu Mas ya Ya selamat malam Coach Hainiar dari Radio Republik Indonesia, ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya kita tahu bahwa pertandingan ini melawan juara dunia, kita tahu target utamanya adalah kita belajar dari pertandingan ini. Melihat dari penampilan para pemain timnas Indonesia pada malam hari ini, boleh tahu Coach Apakah Coach sudah menemukan skema yang Coach inginkan dari timnas Indonesia? Seperti apa bentuk permainan Indonesia yang Coach impikan atau Coach rancang untuk Indonesia? Apakah itu sudah mulai terlihat? Kemudian dengan malam ini Indonesia di posisi ranking 149 melawan juara dunia di ranking 1, kita dibobol dua kali atau dua gol. Apakah Coach menilai dengan posisi seperti ini apakah lini pertahanan kita sudah bagus? Atau memang hanya tinggal sedikit polesan lagi untuk setidaknya di level Asia kita bisa tampil bagus. Terima kasih Coach. Dan sebelumnya terima kasih saya sangat terhibur dengan pertandingan malam ini. Terima kasih telah menonton! 경우ese 라고 menikmati untuk bahagian Indonesia Jangan lupa untuk melakukan susan, maksumat untuk menangkut ini Saya menanggul untuk menangkut Saya menangkut di tempat ini Jangan lupa untuk menangkut Saya 149 dan 1 beranggat, disuruhkan Jangan lupa untuk menangkut Aseah sudah menangkut Kita menangkut Menangkan Menangkut Sebenarnya Orang-ang-ang-ang-ang, lakukan permainan kita maksudnya permainan yang Kosin inginkan itu memang tidak terlihat, apalagi ranking 149 lawan ranking 1, ya pastinya susah kalau bisa kita tunjukkan permainan kita ya pasti harusnya hampir sama ya, rankingnya tetapi dari mental dan pikiran dari gerakan pemain sangat terlihat berusaha untuk melakukan permainan yang diinginkan Kosin untuk pertahanan sangat baik seperti apa yang dilihat skor kita hanya kemasukan 2 gol dan hanya diberikan beberapa peluang aja kepada lawan untuk formasi dan posisi, positioning sudah mulai mengerti dan mulai adaptasi jadi pastinya juga Kosin percaya ya bahwa pasti kita bisa menunjukkan yang terbaik dan dapat kepercayaan diri mulai dari Kosin dan pemain di Piala Asia nanti oke satu pertanyaan terakhir mungkin kalau ada oke selamat malam saya Lino dari medkong.id coach bagaimana menurut coach Sintayong soal performa tim timnas kali ini apakah sesuai ekspektasi di bawah atau di atas ekspektasi lalu beberapa kali kita mencoba membangun serangan dari belakang dan tidak berjalan terlalu baik karena beberapa kali kehilangan bola menurut coach kesalahan ini apakah karena gugup atau karena tekanan pressing dari Argentina yang begitu tinggi terima kasih coach perpomence perpomence terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! pola permainan itu sangat baik jadi dalam prediksi itu memang beda kelas jika ada waktu lebih ya pasti untuk organisasi pertahanan dan build up akan semakin menjadi lebih baik terima kasih coach terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton! 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 satu ataupun permainan lainnya yang spesial atau apapun itu buat dia. Oke, next question. Mungkin ada yang lain. Otra Pergunta. Oke, Mbak dulu deh. Siapa? Halo Coach, I'm Nian dari National Radio Station RRI. Pertanyaan pertama adalah di babak kedua Anda melakukan cukup banyak pergantian pemain. Jika mengingat kemarin Anda sempat mengatakan bahwa Anda melakukan rotasi untuk bereksperimen atau mencoba hal baru bersama tim Anda. Bolehkah kami tahu apakah pergantian pemain di babak kedua itu bagian dari eksperimen atau hal baru yang ingin Anda coba. Kemudian Argentina baru bisa membobol gawang Indonesia pada menit ke-37 sebagai tim yang sudah merasakan menjadi juara dunia ada kasaran untuk para pemain muda Indonesia. Apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan performa mereka menjadi pemain di level atau top player? Terima kasih. terima kasih. Pergantian forman parte de seguir viendo jugadores es una fecha un partido para probar para ver otros chicos y creíamos que era conveniente más allá de que el partido no estaba fácil creíamos que habría que hacer cambios y dar la oportunidad de juego a algún otro chico que la merecía también jawaban dari Bilawo adalah dia jawabannya adalah iya dia ingin tapi dia juga ingin memberi oportunitas bagi pemain lainnya untuk bermain melawan Indonesia lalu untuk maaf untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi boleh diulang maaf ah oke si tienes algún consejo para dar la selección de Indonesia de cómo se juega han hecho un gran trabajo no tengo por qué darle consejos lo han hecho muy bien y tiene un gran entrenador está perfecto beliau tidak ada tips atau apapun itu yang ingin dia berikan karena Indonesia sudah bermain dengan dengan baik menurut dia oke pertanyaan yang di atas siguiente yang di atas buenos noces mister Diego para CNN Indonesia pertanyaan untuk mister Scaloni di tour Asia kali ini dua kali kemenangan didapatkan 2-0 melawan Australia 2-0 melawan Indonesia seberapa puas dia dengan performa pemain-pemain yang dia bawa kali ini apakah dia puas dengan performa yang debutan seperti Garnacho terima si en esta gira de Asia estás a gusto con cómo se juega la selección y qué opinan sobre cómo se jugaba Garnacho para el debut estoy contento con la actitud de los jugadores cómo han enfrentado los dos partidos no era una fecha fácil final de temporada cansados quieren irse de vacaciones cambio horario temperatura humedad muchas cosas que nos adaptamos y lo sacamos adelante así que con eso estoy satisfecho de mis jugadores y tanto de Garnacho como de demás compañeros igual lo mismo no tengo ningún reproche y hay que darle tiempo porque son chicos que tienen el futuro por delante y no hay que apurgarse one last question última pregunta yang belum bueno como argentina es el campeón del mundo y han ganado hoy por 0-2 eso para ti es suficiente o es algo que si podéis hacer más mejor que hoy bueno estoy satisfecho con la actitud del equipo de cómo afrontó el partido no es fácil jugar acá con la temperatura que había con la afición a su favor que es una gran afición y ojalá Indonesia juegue todos los partidos así es importante que tomen de referencia el partido de hoy para que el futuro pueda ser prometedor si juegan todos los partidos como hoy pueden pueden hacer cosas importantes ok él dijo que él muy puas con la de la porque con la cuaca y también con la de la que apoye de la él muy orgullo y muy aprecio de la apoye de la de la indonesia y lo último que le dijo es que sigan la mejor para la team de la indonesia ok muchas christian terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya y y y y y y Terima kasih.